Oke, sawat mancing, ini adalah real ultralight yang harganya di bawah Rp 200.000 dan harganya luar biasa murah. Saya coba untuk cek, karena ini adalah salah satu real ultralight yang menurut saya rekomen ya di harga yang sangat murah. Perhatikan di sini dari segi bentuknya saja. Ini sudah screw in handle. Oke, ini sudah screw in handle. Panjang juga, kemudian bodinya yang cukup kokoh. Oke, kemudian kalau perhatikan ini bodi cukup kokoh menurut saya ya. Kemudian di sini juga dia mempunyai rotor yang tebal sehingga tidak mudah melewat nih. Untuk real ukuran ultralight di harga di bawah Rp 200.000. Baik, sebelumnya kita bakal cek dulu untuk smoothnya dan segala macamnya kita cek. Oke ya, ini handle yang cukup panjang. Ya, kesininya cukup panjang jadi cukup nyaman. Nyaman, karena saya suka yang agak-agak panjang seperti ini sehingga tangan tidak kepentok di sini. Nah, oke, ini dia smoothnya. Kemudian kalau clicker kita cek, memang clickernya tidak terlalu keras. Ya, cukup seperti ini saja. Karena clicker bukan adalah hal yang utama dalam real. Kemudian cek nih, nampilannya seperti ini ya. Pasti ini luar biasa pokoknya untuk harga segini. Kemudian kita bakal cek di dalamnya seperti apa. Semakin banyak real mulah yang cukup bagus ya. Tapi kalau harga segini sih ya jangan harap ada seal. Kalau pengen ada sealnya ya silahkan isi aja sendiri, nggak masalah. Nah, kemudian jangan juga berharap terlalu banyak di harga segini. Tapi ini untuk bahan sudah sangat solid. Itu yang penting. Oke, ini seperti ini. Oke, kita sekarang menuju ke spoolnya. spool ya. Oke, kita bakal lihat bagian ini. Tentu saja dia masih menggunakan dragoser seperti ini. Dari wool ini ya. Oke, tapi dia ada banyak nih. Satu. Ada dua. Tiga ya. Tiga. Nah, ini juga perhatikan. Ini juga lumayan tebal ini. Ya, untuk ultralight yang memang kalau karbon teksi. Nanti itu terlalu keras. Pasti ini sudah cukup untuk ultralight ya. Untuk kita mancing-mancingkan kecil dari pinggir. Oke, dan lain sebagainya. Nah, coco. Seperti ini adanya. Kemudian kita bakal cek di bagian yang lain. Oke, ini kita cek bagian. Oke, apakah di sini ada ball biringnya? Oh, iya ada. Ada ball biring di sini satu. Dan bahkan ball biring yang tertutup. Seperti ini. Kita balik. Apakah dia tertutup? Oh, iya. Ini ball biring yang murah ya seperti ini. Di baliknya tertutup. Di baliknya enggak. Oke, ini bisa ditambahin gusing atau ball biring lagi. Ya, itu bagian. Apa namanya? Bagian lain rulernya. Oke, ya. Cukup standar-standar saja. Mari kita lihat bagian yang lainnya. Ini masih sangat-sangat standar ya. Bahkan di sini. Oh, ada di sini. Ketinggalan dia. Ini washer-nya. Washer-nya plastik seperti ini saja. Lalu kemudian kita lanjut lagi. Ke bagian yang lain. Ini bagian rotor-nya. Tidak perlu desain yang wah-wah sekali. Yang penting itu bahannya saat mancing. Ini bahannya. Untuk ini. Perhatikan di sini saat mancing. Ini bahannya. Dan juga finishing-nya. Saya suka banget. Meskipun di harga murah. Kelihatan banget solidnya. Ini saya tidak ngiklan. Tapi yang pasti. Ini memang cukup lumayan lah ya. Dilihat dari harganya. Perhatikan di sini juga besinya. Yang ada di dalam. Itu menggunakan besi yang tidak. Apa namanya? Seperti biasanya ya. Perhatikan. Itu bagian dalamnya hitam. Hitam ya. Tidak silver seperti biasanya. Real-real mula. Yang cepat karat. Kalau ini sih saya yakin. Tidak terlalu cepat karat ini. Seperti bahkan seperti baja ini. Atau dilapisi mungkin ya. Kalau begitu kita coba bongkar saja. Saya penasaran juga ini. Ini. Penasaran kita bongkar saja. Sip. Nah ini perhatikan. Ini besinya nih. Jadi terkesan tidak murahan. Dan ini yang saya bilang. Ini tidak. Ini ya. Murni besi yang model cepat karat begitu ya. Tidak. Ya itu dia. Ini dia saat mancing. Sip. Mantap banget ini real. Kalau menurut saya sih. Sip lah ya. Oke hampir lupa. Ini namanya real. Gantari Leon. Power handle 2. Yang 2 ya. Gantari Leon 2. Oke. Secara spesifikasi. Nanti bisa dilihat lah. Di deskripsi saat mancing ya. Yang pasti ini adalah real ultralight yang saya pegang. Bahkan dia ada sampai 6 ribu ternyata. Ya tapi sih. Saya rekomen yang kecil-kecil aja. Biasanya kalau udah gede itu. Udah beda dia. Oke. Harga 100 ribuan. Kita lihat disini masih belum. Dalamannya masih seperti ini. Artinya ball bearingnya masih belum tertutup. Dan dia tidak ada penutupnya. Ya. Real-real murah. Kenapa saya bilang bagus ini. Bukan dari ini ya. Tapi dari bahannya ya. Tapi gak tau juga ini. Nanti di. Kita cek apakah ini baut-bautnya. Karat. Biasanya sih gitu. Nah. Seperti itu. Oke. Kemudian. Disini masih standar-standar aja. Oke. Seperti ini. Wall bearing. Dan ini pinionnya. One way-nya. Masih sama. Dia tidak menggunakan model lama. Tapi sudah model baru. Kemudian kita bakal cek dalemannya. Mesinnya. Oke. Ini meluncur deras ini. Artinya. Kalau dibilang tahan karat sih. Enggak. Oh iya. Ini biasanya. Kalau udah kayak gini. Pasti bakal karat. Ini yang di dalam ya. Tapi gak tau yang di luar. Oke. Ini yang di luar. Oke. Ini yang di dalam. Ini. Kelihatan sekali. Bahwa ini bakal cepat karat. Kalau punya air. Tapi kalau ini masih mending lah. Enggak terlalu nyantol dia. Yang didesain seperti itu ya. Ini. Juga. Sama. Oke. Jadi berbeda dengan ini yang. Sangat-sangat nyantol ya. Nah. Kemudian kita cek dalemannya. Seperti apa. Nah. Ini dia. Dalemannya sangat standar. Oke ya. Dan untuk. Perhatikan di sini. Untuk kualitas. Main gear. Atau drive gearnya. Dengan harga segini. Ini tidak abal-abal. Insyaat mancing. Dan ini juga berat. Oke ya. Jadi. Menurut saya. Ini sebuah kelebihan. Diriliang harganya. Di bawah. 200 ribu. 200 ribu. Lebih dikit ini. Oke ya. Ini cukup. Bagus lah ya. Untuk bahan-bahan. Juga yang ada di sini. Tebal dia. Jadi bukan hanya zinc yang. Biasa menurut saya ini. Perhatikan ini. Ada. Ini. Kalau zinc biasa kan. Seperti ini. Biasanya buteg ya. Apa istilahnya saat mancing. Mungkin bisa. Komen. Ini perhatikan. Ini mengkilap ya. Tempaannya juga bagus. Oke. Diriliang harganya. 100 ribuan saat mancing. Tapi. Mending lah. Karena di sini masih ada. Ball bearing. Di dalamnya. Untuk di bagian ini. Side covernya. Tapi tidak ada. Tidak ada. Silnya tentunya. Kalau di sini masih ada. Kemudian standar seperti ini saja. Oke. Kesimpulan untuk real 1 ini. Di harga di harga di bawah 100 ribu. Bahkan muras kerisat mancing. Cek di link deskripsi. Untuk ini. Untuk dapatin real 1 ini. Jadi yang pasti. Yang saya suka dari real ini. Adalah bagian rotornya yang cukup kokoh ya. Ini. Kemudian bahan juga dari yang ini. Real foodnya yang cukup kokoh. Untuk bagian-bagian yang lain. Ini juga ball bearingnya cukup banyak menurut saya. Kita bisa temukan banyak ya. 1, 2, 3, kemudian 4. Ada 4 ball bearing yang kita temukan di sini. Dan itu sudah cukup mewakili. Untuk real yang sangat murah. Walaupun ini realnya. Baringnya tidak menggunakan seal. Tapi di beberapa bagian. Di sini ada sealnya. Di sini tidak. Terus di sini ada sealnya. Ya maklumlah untuk real murah salt mancing. Tapi secara bahan. Saya suka. Real foodnya. Dan juga rotornya. Baik. Salt mancing ini dia. Real Gantarillion 2 Power Handle. Yang seri 1000 atau ultralight. Baik. Terima kasih sudah nonton. Untuk yang ingin dapat ini silahkan cik di deskripsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like. Dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Terima kasih. Terima kasih.